Intro Walau sempat diguyur hujan deras, Bupati Toraja Utara Kalatikupayembunan tetap menghadiri pembagian BLT di Lembang Buntu, Tanlung Lipu. Dengan didampingi Kepala Dinas PML, Rita Rasinan, satu persatu warga yang sudah tidak sabar menanti kedatangan Bupati Toraja Utara yang selalu tampil enerjik dan sederhana didatangi Kalatiku untuk diberikan BLT secara simbolis. Seperti biasa di setiap kunjungan kerjanya memantau penyeluruhan BLT, Kalatiku selalu berpesan agar masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara Andarias Kepala Lembang Buntu, Tanlung Lipu kepada wartawan mengatakan sebanyak 176 warga menerima bantuan langsung tunai, 22 orang lainnya menerima bantuan dari kantor pos dan dari BRI melalui transfer rekening sebanyak 3 orang. Jangan lupa untuk menerima bantuan dari kantor pos dan diberikan cerita seorang tangguh musti dibakil itu masker. Nah, yang masalah ketika kita selanjutnya, kita indah-indah bunyikan ini. Tau selakan nih, yaitu disama protokol kesehatan. Disamping masker sama si Rondok. Memang tangan ke Ijo Manua. Kira-kira saat di Manua, bisa mengapa ini mantan apa saja. Yang melalui dana desa pada saat ini sekitar 176 orang. Dan dari kantor pos sekitar 22 orang. Dan dari Bank BRI sekitar 3 orang. Jadi itulah penerima BLT Tunai Langsung di Lembang Bunti Talung Lipu. Dan dari Sembako masih ada 46 orang. Itu berupa Sembako. Ya, ini kan pembagian secara simbolis dari Pak Bupat ya. Selanjutnya pembagiannya bagaimana itu, Pak? Ya, terima kasih. Pembagian secara langsung pada saat ini kami door-to-door rumah ke rumah. Karena berhubung karena pencegahan virus Corona. Jadi kami akan adakan secara door-to-door pada hari ini. Semoga bisa selesai semua pada hari ini. Berhubung karena kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Dan memang seharusnya kita lakukan. Terima kasih.